Dan sekarang saya sudah duduk bersama dengan salah satu tim sukses dari pasangan Ahob Jarad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun siang terik panas di luar dan capek habis ngurusin kampanye tapi masih seger ini. Oh tentu aja karena kita kan optimis ya, auranya optimis jadi tentu cerah mukanya. Oke, nah selain Mbak Latifa ini sendiri nanti kita akan ngobrol juga Mbak dengan salah satu tim ses dari pasangan Ani Sandi. Kita menunggu kehadiran dari Mas Alex Yahya. Tapi kayaknya masih macet di jalan karena Pondok ini emang suka macet ya. Bisa cerita sedikit ini gimana tadi pagi waktu suasana pemilihan di TPS? Mbak Latifa, milih di TPS mana? Saya di TPS 21 Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan. Jadi kalau ngomongin suasana pencoblosan TPS itu ya, tidak lepas dari suasana yang kita rasakan dari malam sebelumnya. Karena saya memberikan instruksi kepada kadar-kadar kita di partai juga, di partai Nasdem, kalau ada apa-apa tolong infokan walaupun tengah malam. Jadi dari semalam itu sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh entah siapa, ada orang-orang yang bukan warga setempat datang ke sebuah wilayah, wilayah, wilayah kadar-kadar kita, ini orang asing gitu kan. Sehingga banyak warga yang khawatir dan itu tuh jam 12, jam 1 malam gitu kan. Sehingga rasanya udah mau nyoblos tuh kayak udah berasa dari semalam. Padahal TPS aja baru dibuka jam 7 pagi. Nah saksi-saksi kita sudah datang dari jam 6 pagi, supaya mendaftarkan diri di sana dan akhirnya disumpah, lalu menjaga di TPS sampai, berarti ini kan pas ya jam 1, keluar jam 1.4 mereka sudah mulai perhitungan suara. Namun disayangkan tadi kita menemukan di jam 11 itu ada 8 TPS yang kekurangan 100 kertas suara. 100 kertas suara, kurang lebih 100 kertas suara. Sementara rata-rata pemilih di DKI Jakarta di 1 TPS itu ada 600 gitu kan. Itu patut disayangkan. Kalau misalnya 1 TPS mestinya ada 600 pemilih, mestinya ada 600 kertas suara plus 2,5 persennya itu. Kan begitu. Jadi kami mengimbawa kepada KPU tadi supaya segera mengisi kekurangan kertas suara di sana. 100 suara itu berarti gagal memberikan suaranya atau bagaimana? Ini di tengah rai ada kurang 100 surat suara ya sampai jam 11 gitu kan. Nah ini kita sedang menunggu apa kebijakan KPU untuk mereka yang belum bisa nyoblos. Di saat itu karena kalau teridentifikasi ada 100 orang, berarti kan mereka sudah ngantri. Tetapi surat suaranya belum ada. Jadi kita berharap surat suara bisa dipindah dari TPS lain atau ada kebijakan tertentu dari KPU. Sayang sekali ya. Tapi kalau misalnya diingat-ingat tadi pagi itu antusiasme warga seperti apa untuk nyoblos? Oh semangat banget ya. Mereka datang pakai baju kota-kota gitu kan. Ada yang mau datang. Saya mau datang paling subuh gitu jam 7 pagi. Padahal bukannya udah duha itu udah bukan subuh lagi jam 7. Ya gitu ada juga gitu kan. Sudah siap-siap kayak saya mau sholat subuh terus mau langsung ah gitu kan. Karena melihat kepada pengalaman di putaran satu gitu. Banyak pemilih kita yang datang itu jam-jam 9, jam-jam 10 gitu kan. Dan ternyata datang jam segitu ada yang dipersuli dan akhirnya tidak bisa nyoblos. Maka ada kawan-kawan kita yang berasumsi datang semakin pagi semakin banyak. Dan itu betul gitu kan. Trafficnya juga masih belum banyak gitu kan. Dibandingkan kalau kita datang jam 11, jam-jam setengah satu itu trafficnya banyak. Pemilih-pemilih yang datang jam 12, itu kan rata-rata mereka tidak terdaftar di DPT. Nah ini kami juga sangat menyayangkan. Karena dari 10 ribu nama yang kita daftarkan untuk didata ulang pasca DPS, 6 ribu nggak masuk. 6 ribu nggak masuk. Kita tunda sejenak karena kita harus juda sebentar. Karena kami akan kembali sesaat lagi dengan laporan langsung dari posko pemenangan Anisandi di Raguna, Jakarta. Kami akan kembali. Dan sekarang kita mulakan masa kita berusaha di10 tajam. Pemilih untuk melakukan kesenangan. Kebunis untuk membuat jenis. Dan membuat jenis. Kebunis untuk membuat jenis. Staying cool under pressure While going the extra distance Ready for the next level Federal Mobile Lubricants Redefining different performance We start our day as a challenge The challenge to perform To push the impossible Improving stamina And daring to be different Staying cool under pressure While going the extra distance Ready for the next level Federal Mobile Lubricants Redefining different performance Mbak ini Dulu kan sudah pernah menjadi tim ses sebelumnya ya Selain Sebelum menjadi tim ses dari Ahok Jarot ini Apa yang dirasakan berbeda kira-kira Kemarin kan pilpres Kemudian sekarang pilkada Apa yang berbeda rasanya Wilayah ya Wilayahnya Kalau dulu teritorinya nasional Sehingga kita memperhatikan Isu-isu di setiap provinsi Seperti apa Kalau sekarang Skalanya itu Satu provinsi saja Tetapi dengan Atensi yang sangat besar Gitu loh Jadi Kalau dulu Ketika pilpres Ketika seluruh Indonesia memberikan atensi Itu menjadi sesuatu yang sangat wajar Gitu kan Karena ya memang Anda harus memperhatikan Ini pemilihan presiden Tetapi ketika Ini adalah Pemilihan Kepala daerah Di DKI Jakarta Dan atensinya Betul-betul se-Indonesia Itu Rasanya jadi berbeda Begitu Walaupun memang perlu Oke DKI Jakarta adalah Wajah Wajah negara kita ya Itu adalah ibu kota Jadi memang perlu Yang sangat disayangkan Adalah bagaimana Warga-warga Yang tidak punya hak pilih di DKI Jakarta Terlalu campur tangan Dan akhirnya menyebabkan konflik Seperti itu Itu yang sangat disayangkan Walaupun kita mengapresiasi Keinginan warga Untuk turut aktif serta Dalam demokrasi Gitu kan Tetapi Ya kita berharap Supaya semuanya damai Baik Dari laporan Dara Enda tadi Salah satunya menyebutkan Bahwa sebelumnya Pada pagi hari tadi Pak Prabowo Subianto Sudah melakukan pidato Yang menyebutkan bahwa Proses pilkada hari ini Berjalan dengan lancar Aman Kemudian Tidak ada ketegangan Antara masing-masing Bahasaan calon Semuanya santai Tetapi kalau misalnya Kita berkaca pada Ada beberapa meritaan Dan sempat tadi Mbak Latifa menemukan sendiri Ada yang kekurangan Suara-suara Kemudian Ada juga yang diusir Dari salah satu TPS Ini Minta komentar sedikit Kok bisa berbeda Ini Yang disebutkan Dengan apa yang ditemukan Pertama-tama yang mau saya tanya Waktu itu Pak Prabowo Lu ngasih statement Jam berapa ya tepatnya Tepat sebelum kita Live barusan ini Sekitar pukul berapa Barangkali jam 11 Atau jam 11 Jam 11 Nah kita mengeluarkan statement Juga di kira-kira Jam yang sama Oke Jadi mungkin selesihnya Ada disitu Gitu kan Dan mungkin karena Yang terjadi adalah Dalam tanda peti kerugian Terjadi di pihak Kader-kader kami Kader-kader partai Pemilih-pemilih Nomor urut 2 Sehingga itu Lebih terasa di pihak kami Tentu kita berharap Supaya pemilihan umum Berjalan dengan baik ya Dari pagi Sangat aman sih Dari pagi Kita keturunan dari pagi Laporan masuk Disini aman Disana aman Gitu kan Tidak ada yang terprovokasi Kemarin juga kita menghimbau Jangan ada yang terprovokasi Jangan Walaupun itu dari tim kita sendiri Kita harus bersatu Kita kuat Satu sama lain Karena Satu detikpun Di hari ini Sangat berharga Kita harus fokus Gitu kan Jadi saya rasa Itu tadi Hanya selisih Waktu saja Oke Ngomong-ngomong nih Mbak Kemarin H-1 kita pilkada Ada Tamasya Almaida Itu memang benar terjadi Di lapangan Atau bagaimana? Saya rasa tidak ya Yang saya tahu memang Ada warga-warga Dari luar daerah Yang masuk ke DKI Jakarta Seperti itu Namun Tamasya Almaida sendiri kan Sudah dilarang Sama kepolisian Tapi setahu saya Masa itu Memang sudah berkumpul Ada yang sudah berkumpul DKI Jakarta Kami berharap Supaya Masa ini Tetap Tetap membuat DKI Jakarta aman lah Begitu kan Biarkan warga DKI Jakarta Menggunakan hak pilihnya Menentukan pemimpinnya Mana yang baik untuk DKI Jakarta Sebenarnya kalau misalnya Kita bicara masyarakat Masya Almaida Kemudian Kita juga tidak bisa Menutup mata Terhadap aksi-aksi sebelumnya Yang mungkin Sebenarnya ada kaitannya Dengan pilkada DKI Jakarta ini Sebenarnya merasakan itu Ada pengaruh gak sih Mbak Dengan elektabilitas Dari pasangan Ahum Aksi-aksi sebelumnya Yang kayak apa nih? 212, 411, dan lain-lainnya Ada ya Tentu saja ada Di Kalau kita ngomongin 212 Atau lebih sebelumnya lagi Jauh 411 Itu mengakibatkan warga Merasa takut Untuk mengutarakan Kalau pilihannya adalah Pak Ahok dan Pak Jarod Walaupun Sudah jelas-jelas Mereka merasakan Panfaat Yang diberikan oleh Program Pak Ahok Sama Pak Jarod By the time Dalam perjalanan waktu Mereka merasa Oh it's okay Gitu kan Kita merasakan kinerjanya Kita bisa memberikan Kesempatan lagi Buat Pak Ahok dan Pak Jarod Dan memang ada Perbedaan antara Kita memilih seseorang Untuk pemerintahan Dan memilih seseorang Untuk menjadi imam Baik Tim sukses Ahok Jarod Menemukan ada beberapa Dugaan pelanggaran Di sejumlah TPS Di DKI Jakarta Kalau tadi Mbak Latifah Sudah menceritakan sedikit Tentang beberapa warga Yang tidak bisa menggunakan Hak pilihnya Ada juga yang dibilang Ada yang Atribut Kandidat Nah ini bisa diulas sedikit nih Mbak Ada selain pelanggaran Yang warga tidak bisa menggunakan Hak pilih itu tadi Jadi begini Kalau warga yang tidak bisa menggunakan hak pilih Itu Mereka diusir Ada di satu TPS Jadi Entah dari mana Warga sekitar situ Di luar TPS bilang Eh gak usah Ngapain nyoblos Gitu kan Sehingga orang Seorang warga negara yang ingin Berpartisipasi Menggunakan hak pilihnya ya Untuk negara yang menggunakan hak pilihnya Gak suka dong Gitu kan Gaduh Seperti itu Oke Lalu ada di tempat lain Entah bagaimana ceritanya Ini sedang diselidiki Mereka juga sudah diamankan Sama pihak keamanan Tetapi ada beberapa orang kita Sekitar 8 orang Itu digebukin Seperti itu Oke Gitu Sehingga Ini ada dari pihak-pihak tertentu Yang saya ketahui Cuman Saya tidak mau mendahului pihak keamanan Oke Yang jelas ini sangat disayangkan sekali Sangat disayangkan sekali Sangat disayangkan sekali Kenapa kita mendapatkan banyak laporan Mungkin Karena kita punya call center Oh begitu Call centernya ada di 021-2980-8200 Baik Itu nanti bisa diakses sampai nanti Sampai kapanpun ya Sampai 24 jam Baik Ini paling tidak untuk masa kampanye ini Sehingga kalau misalnya Kayak dari tadi pagi Oke Kalau ada yang merasakan intimidasi Atau tidak bisa mencoblos Atau segala macer Bisa melakukan Bisa melakukan Itu dia viewers Dan kita akan kembali lagi Dengan diskusi yang lebih menarik lagi Tetaplah di arah.com We start our day as a challenge The challenge to perform To push the impossible Improving stamina And daring to be different Staying cool under pressure While going the extra distance Ready for the next level Federal Mobile Lubricants Redefining different performance We start our day as a challenge Okay The challenge to perform The challenge to perform The challenge to perform The challenge to perform To push the impossible Improving stamina Improving stamina And daring to be different Staying cool Terima kasih telah menonton! 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 ada posisi kami unggul. Jadi, ya mari kita tunggu sama-sama. Kita nggak mau jumawa ya. Kita nggak mau takabur gitu ya, seakan-akan kita udah ini. Ini semua proses berjalan. Semua ini dalam perhitungan, tapi ya tentu saya tidak bisa membohongi diri, saya senang gitu melihat indikasi awal bahwa kami unggul. Baik, kita ulas sedikit dulu. Ini dari carta politika, Ani Sandi 68% dan Ahok Jaro 31, dari Populi Ani Sandi 64 dan Ahok Jaro 35, sementara dari SMRC 72 dan 27. Sebenarnya data awalnya masih sedikit-sedikit ya, masih 0,5%, masih 0,09%, tapi kita masih menunggu lagi update selanjutnya nih ya mas ya. Tadi kita sudah melihat konferensi pers dari DPP Partai PKS. Nah, ada beberapa elit politis yang hadir, elit politikus dari PKS dan juga ada wakil, calon wakil gubernur dari partai, eh yang diusung oleh partai PKS ada Mas Sandiaga Uno yang hadir juga di sana. Sementara Mas Andes masih belum, masih ada di mana sekarang Mas Andes? Terakhir tadi kira-kira jam 12 ada di 12 lewat, ada di Posko Cicuruk. Oke, di Cicuruk ya. Saya nggak tahu posisi sekarang posisi di mana. Oke, tadi disebutkan dalam konferensi pers bahwa meski data dari Quick Count awal ini masih sedikit, sekarang kita bisa lihat ya ada sekitar 1% dari 3 lembaga survei yang kita tayangkan. Tetapi ini adalah kesan positif ditangkap. Kemudian mereka juga meyakini bahwa sebenarnya warga DKI Jakarta sudah memilih sesuai dengan hati nurani mereka. Komentar sedikit dong, pertama mungkin Mas Alex. Ya, saya pikir apakah kita bisa menyimpulkan sekarang mungkin terlalu dini ya. Tapi bagaimanapun kita juga melihat bahwa exit poll-nya menunjukkan bahwa kami dalam posisi unggul dan keunggulan ini mungkin akan bertahan. Oke. Sekali lagi kami tidak mau jumawa, kami tidak mau terlalu bagaimana gitu. Tapi mungkin juga kami tidak boleh juga tidak mengekspresikan rasa percaya diri kita bahwa kita akan. Oke. Kalau misalnya kita bicara masalah beberapa isu yang memang mengiringi pilkada ini dari tahun lalu sampai sekarang. Ada banyak sekali isu yang banyak diangkat ya. Tertama dari reklamasi, kemudian dari tata kota, tentang unian masyarakat DKI Jakarta, kemudian sampai pengelolaan UMKM, kemacetan, banjir apa segala macam. Apakah kira-kira isu-isu tersebut bisa menjadi benefit atau harus disuruh harus ada yang di tackle atau gimana nih? Kalau misalnya dari masing-masing pinsas, dari Mbak Latika sendiri gimana? Isu-isu tersebut tentu saja sudah di tackle dalam program-program yang dicanangkan dalam sistemisi dan program kerja Pak Ahok dan Pak Jarod. Itu bisa di-check di website ahokjarod.id. Tentu menjadi sangat penting bagi kita untuk menjangkau semua warga DKI Jakarta. Baik yang berpendidikan tinggi ataupun berpendidikan rendah, yang penghasilan tinggi maupun rendah. Baik yang rumahnya di bantaran kali maupun yang di pinggir pantai seperti itu. Jadi semua isu itu diperhatikan sama warga. Dan kami tidak lelah untuk berulang-ulang mengatakan kepada mereka ada program ini, ada program ini, ada program itu. Karena kadang-kadang nggak ngah juga gitu kan warga program sudah kita beritahukan. Mereka mungkin ngahnya dari 100% yang kita tahu baru nangkapnya 60% dulu. Nah kita nambahin lagi supaya kasih tahu 80% sampai 100% dan akhirnya terbukti antusiasma warga yang mau memilih Pak Basuki sama Pak Jarod itu sangat tinggi gitu kan. Mereka semangat seperti yang saya utarakan di awal sesi kita ini ya. Ada yang sampai dari sholat subuh itu sudah standby seperti itu. Nah kalau misalnya saya scrolling Timeline Youth Theater nih Mas dan Mbak. Banyak yang menyebutkan bahwa kalau misalnya Pak Ahok ini sebenarnya unggul karena memang beliau adalah petahana. Jadi memang sudah ada track recordnya. Ada melakukan ini, ini, ini. Sementara kalau misalnya dari banyak simpatisan dari Ani Sani sendiri yang menyukai Ani Sani karena sosoknya yang adem. Kemudian yang kemampuan retorikanya yang baik. Nah apakah memang semata-mata itu saja atau bagaimana nih? Kalau kita melihat kan ada sekitar 60% orang yang sudah memberikan suaranya kepada Ani Sani. Apa memang alasannya Haina itu saja atau memang prokernya juga menjamin untuk Jakarta yang lebih baik? Baik. Gini, ini gambaran besarnya aja. Kita ini kan negara demokrasi. Sampai tiga gini ya Mas ya? Tintanya ada tiga. Terlalu niat juga gitu sampai. Semangat banget. Oke. Jadi kita ini kan negara demokrasi yang sebenarnya sudah cukup lama. Kita kan anggaplah kita dari tahun 1999 sampai sekarang berarti kita sudah 18 tahun berdemokrasi. Jadi memang adalah natural ketika lalu ada terjadi suatu perbedaan-perbedaan sudut pandang dalam pengambilan kebijakan. Gitu. Jadi dalam mengambil suatu kebijakan pasti akan ada perbedaan. Ada opsi A atau opsi B gitu. Dan seorang pemimpin harus mengambil opsi A. Atau opsi B. Salah satu gitu kan. Dia tidak bisa dua-duanya. Nah ketika lalu si pemimpin misalnya mengambil opsi A, tetapi lalu ada kelompok besar dari publik itu justru memilih B maka kontrolnya di demokrasi. Karena ketika lalu hadir seorang calon pemimpin baru yang menawarkan opsi B maka besar kemungkinan kalau seandainya opsi A itu tidak populer akhirnya akan memilih ke pemimpin yang baru. Jadi itu gambaran besarnya. Nah apa yang terjadi sekarang adalah ada kebijakan-kebijakan dari petahana yang menurut banyak orang itu tidak tepat. Dalam beberapa isu yang kita sudah bahas berulang-ulang di berbagai media dan saya pikir publik Jakarta sudah cukup tahu dengan itu. Dan pada kenyataannya memang publik lebih memilih banyak yang selama ini kebijakan-kebijakan yang dianggap salah. Walaupun di sisi lain track record dari petahana ada hal-hal yang bisa diapresiasi gitu. Tapi di dalam hal yang lain yang selama ini tentu kita lihatlah di debat contohnya kan ada berbagai isu mengenai berbagai hal gitu. Di mana Anies Andi bisa menawarkan opsi yang lebih baik, solusi yang lebih baik terhadap permasalahan. Karena masih real, masalah lapangan pekerjaan itu masalah yang real. Masalah pendidikan yang masih rendah itu real. Masalah kemiskinan ekstrim poverty di Jakarta itu masalah real dan itu perlu solusi. Dan pas tahun nomor tiga Anies Andi memberikan jawaban dan solusi untuk itu. Tetapi bagaimanapun juga dari pemberitaan yang sudah beredar akhir-akhir ini katanya 70% warga DKI Jakarta sebenarnya puas dengan kepemimpinan dari Ahok Jarot ini. Nah ini bagaimana komentarnya Mbak Latika? Tentu itu kan bukti kalau program-program Pak Basuki sama Pak Jarot ini menyentuh kemasyarakat dan sudah dirasakan manfaatnya. Begitu kadang-kadang, bukan kadang-kadang pada dasarnya ketika kita mengimplementasikan sebuah program itu kan dimulai dari ide dasar. Lalu kita implementasikan dan kadang-kadang warga belum merasa nih, kok dia dapat, saya belum gitu kan. Lalu ini sudah dianggap 70% yang mana warga itu, warga sudah merasakan manfaatnya dan kita sangat bersyukur gitu kan. Nah mengenai tentang Pak Ahok ini unggul karena beliau petahana. Mari kita melihat kembali ke tahun 2012. Di putaran kedua waktu itu ada petahana Pak Fauzi Buwo dan Pak Nara head to head dengan Pak Jokowi dan Pak Ahok. Pokenara waktu itu juga petahana kan gitu kan. Tetapi warga mencintai sosok Pak Jokowi dan Pak Ahok yang membawakan program yang bisa memberikan manfaat kepada warga. Sehingga di situ mereka unggul. Nah program-program yang dicanangkan oleh Pak Jokowi dan Pak Ahok lalu diteruskan oleh Pak Ahok dan Pak Jarod ini terlaksana. Bahkan apa semua yang dikatakan divisi misi dan program kerja yang dicanangkan untuk berlaku selama 5 tahun ke depan itu banyak yang sudah terimplementasi juga saat ini gitu kan. Sehingga ini dirasakan warga. Ini sangat baik sekali gitu. Kita berkaca kepada titik dimana warga itu pernah berpikir pemerintah itu tidak pernah ada buat rakyat. Sekarang sangat gampang sekali untuk mengakses apapun yang rakyat perlukan dalam hal administrasi pemerintahan kepada DKI Jakarta. Oke, selanjutnya sebenarnya saya ingin tanya hal yang agak sensitif. Isu-isu Sarah yang kebanyakan sudah di peling tersedemikian rupa banyak banget netizen yang membuat hoax, membuat meme apa segala macem. Tentunya kita tidak ingin ini terjadi sebenarnya ya. Kita ingin pemimpin keadaan yang damai kemudian masyarakat ya sudah memanfaatkan, menerima informasi dari media yang mainstream saja gitu yang memang akurat dan kredibil. Tetapi sebenarnya kalau misalnya dari kedua tim ses ini sebenarnya terganggu gak sih dengan beredarnya informasi-informasi yang simpang siur itu dari internet? Mungkin dari... Tentu terganggu ya, karena ketika kita di fitnah itu gak benar. Bahkan di agama kita dikatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan seperti itu. Sehingga apa yang kita lakukan ketika ada hoax yang beredar, kita mengecek di internal kami sendiri dan langsung kita mengeluarkan klarifikasi. Sesuatu tentang hoax itu berkenaan dengan waktu. Semakin lama hoax beredar tanpa ada klarifikasi apakah ini benar atau salah dari pihak yang dijadikan objek di hoax tersebut, maka hoax itu akan cenderung lebih dipercaya oleh warga. Maka kami tentu, saya yang berada di tim Jubir, kita sangat proaktif ya, kalau misalnya ada kita langsung cek dan mengklarifikasi bahwa hal-hal tersebut hoax. Oke, sebelum saya minta komentar dari Mas Alex, kita pantau dulu ini. Sudah sekitar 5%-an suara yang masuk ke data dari 3 lembaga riset yang kita tayangkan. Dari SMRC sudah 44,4% dan juga dari Carta Politika sudah ada sekitar 6% dengan perolehan Anies Unggul 54,89 dan Ahok 45,11. Dan ini dari Populi sudah sebesar 5,2%. Nah ini dari SMRC tadi 4,4%, Anies Sandi Unggul 60,65%. KPU sudah jelas belum lah ya, kan masih rekapitulasi, masih kita tunggu datanya. Nah ini yang Carta Politika, 45,11 Ahok dan 54,89 dan dari Populi 52,33% Anies Sandi Unggul. Masih memimpin. Tapi kita kembali lagi ke perbincangan yang tadi Mas. Sebenarnya kalau misalnya menangani masalah hoax ini, bagaimana sih? Apakah ini akan bisa dipelintir untuk dimanfaatkan untuk tim saya sendiri? Atau sebenarnya terganggu juga sih dengan informasi yang simpang siur di internet itu sendiri? Oh iya. Konsekuensi yang harus kita hadapi di 421 ini adalah digital technology. Information technology itu realita. Contohnya kita hadir di arah.com. Arah.com ini sebuah media yang basisnya adalah internet, bisa menyiarkan TV seperti ini, ya kan. Ada juga berita tertulis. Jadi memang kita harus, pertama kita harus bijaksana. Nah, publik harus bijaksana menilai. Hoax itu bertebaran di mana-mana. Kami juga menghadapi hoax yang benar-benar bertubi-tubi. Dan akibatnya kita juga harus secepatnya merespons, secepatnya meng-counter. Kita sampai bikin satu website khusus namanya fitnahlagi.com. Oh, fitnahlagi.com. Jadi, kan kami jubir kan selalu harus updated dengan apa yang harus kami counter. Sampai akhirnya dibuat laku website khusus. Jadi, ketika kami diposisikan harus ditanya, kami langsung referensikan kepada situs fitnahlagi.com itu. Jadi, sekarang tentu kita juga nggak bisa ren, teknologi informasi, teknologi digital ini. Tapi juga publik juga harus di edukasi. Tapi, dan tentu juga harus ada etika dan moral lah dari masing-masing siapapun pelaku dan apa untuk membatasi diri gitu. Kita harus selalu punya nilai-nilai juga. Values. Jadi, jangan bebas nilai banget terus apa aja dilepas gitu kan. Demi kemenangan atau demi... Walaupun sebenarnya kita yakin juga, itu barangkali hanya netizen yang simpatisan ya. Jadi, bukan tergabung dalam struktur tim saya sebarangkali. Tapi memang warga misalnya seperti saya yang simpati terhadap salah satu paslon, kemudian pengen nyebar apa gitu ya informasi. Barangkali seperti itu ya. Kalau misalnya dari pandangan Mbak Latifah gimana? Kalau kita ngomong-ngomong, saya rasa itu pasti disetir. Kalau kita bilang itu warga yang dari antusiasma, itu jarang. Biasanya warga akan cenderung nyari berita soal yang mereka dukung siapa, lalu mereka akan menyebarkannya. Hal-hal yang positif. Kecenderungan masyarakat Indonesia itu kan sukanya yang positif-positif. Akan disebar di situ. Lalu, itu akan terjadi eskalasinya kalau sudah disulut apinya dengan berita buruk kayak paslon kita nih. Oh, kita suka banget paslon kita. Eh, kok kita dibilang jelek? Maka di situlah akan dimulai lagi mencari kejelekan paslon saingan seperti itu. Dan dari situ mulai naik, mulai naik, mulai naik. Dan ada timbul-timbul hoax. Dan itu biasanya menurut saya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang sudah tahu caranya membuat hoax. Makanya itu tadi yang saya sebutkan, hoax itu berhubungan dengan waktu. Semakin cepat hoax itu datang, semakin merugikan. Tapi semakin cepat kita klarifikasi, maka itu lebih menenangkan warga. Nah, oke. Kan kita berusaha menjaga pilihan supaya damai, kan? Betul. Saya ingin tanya komentar dari Mas Alex, tapi kita harus jeda sejenak. Karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap SaksikaDara.com Boleh, boleh, boleh. Mas Alex? Barsom komentar dari MARLUK Donc kita mengambil satu hari seperti khas yang lant Hua Ketua khas untuk meny contribute subconscious Ketua khas untuk membuat bicarakan Menarai seabran ketika Ketua kemaragumi Staying cool under pressure While going the extra distance Ready for the next level Federal Mobile Lubricants Redefining different performance Redefining different performance Iya kita kan jam 4 sudah mau jalan rumah Katanya susah-susah jam tidak Mba Lantyapa boleh ditaruh bawa barengkali ya Mas Yuda ini belum minum mas Alex ya Oke Viewer soaradakom kita sudah kembali lagi di studioara.com dan kita tadi sudah menyaksikan bagaimana kita membahas beberapa isu terkait pilkada DKI Jakarta ini tadi terakhir kita Mbak Latifa ya yang sudah ngomong tentang masalah bagaimana sih sebenarnya hoax yang beredar selama pilkada DKI Jakarta ini sekarang giliran Mas Alex, gimana Mas? Boleh diulang gak pertanyaannya? Pertanyaannya bagaimana nih kira-kira tim SAS menyikapi peredaran hoax dan meme-meme yang macam-macam banget ini yang beredar diantara netizen. Iya, ketika ada hoax yang sifatnya buruk terhadap kami, kami akan kami langsung klarifikasi sampai tadi yang saya bilang ada satu situs khusus fitnalagi.com itu adalah salah satu situs yang memang tujuannya untuk mengklarifikasi hoax-hoax yang ditujukan kepada kami. Nah, ini dia ada konferensi pers yang berlangsung di Hotel Pulman Jakarta Pusat, kita saksikan langsung Tampaknya masih ada gangguan teknis nih. Tadi nge-freeze gambarnya tiba-tiba. Bisa dilanjutin lagi? Kalau tadi kan saya berpendapat bahwa sebenarnya hoax itu yang bikin ya warga aja simpatisan yang terlalu cinta nih sama jagoannya. Apa benar begitu? Atau memang seperti ketambah Latifah tadi? Ada engine di belakangnya yang membuat? Saya pikir bisa keduanya. Bisa keduanya. Ada yang benar-benar memang diorchestrated lah. Gitu kan. Sengaja diciptakan atau mungkin ya. Tapi ada juga mungkin yang sifatnya spontanitas. Ya inilah dunia era informasi dan digital di mana siapapun bisa bikin apapun dan posting. Ya. Tapi kan kita ada Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo ya. Yang senantiasa mengawasi juga. Menjadi kalau nggak salah. KPI juga ya termasuk yang mengawasi. Jadi. Saya pikir ya institusi-institusi seperti itu harus dikuatkan. Kedepan kira-kira. Karena kan ini tahun ini pilkada. Tahun depan ada pilkada. Tahun depannya lagi 2019 kita pilpres. Ada apa sebenarnya yang bisa diperbaiki supaya tidak sepanas inilah. Ini kan rasanya pilkada. Rasa pilpres ya kalau kata orang-orang ya. Kalau dari pemengamatannya Mbak Latifah sendiri apa nih kira-kira yang bisa diperbaiki? Yang bisa diperbaiki adalah pertama masyarakat harus saring baru sharing. Itu kan saring dan sharing. Dicek dulu baru disen ke yang lain. Karena apa? Yang harus kita pikirkan adalah bukan oh yang saya sebarkan ini pasti bisa nyerang pasangan calon lain. Pendukung pasangan calon lain. Tetapi kita harus juga memikirkan keluarga dan kerabat. Yang juga ada yang mendukung pasangan calon lain. Sehingga saya harap di season-season pilkada berikutnya. Pemilu lebih tepatnya season-season berikutnya itu. Orang bisa lebih santun. Sekiranya tidak suka tidak perlu cacimaki dan mengeluarkan seluruh isi kebun binatang. Karena apa yang sudah keluar di sosial media, yang keluar di internet itu nggak bisa dihapus lagi. Walaupun gelap kadang-kadang masih ada aja itu jejak-jejak. Jejak digital. Jejak digital betul sekali. Sehingga itu sangat disayangkan apabila tali silaturahmi warga itu putus hanya karena akses sesaat ciprik. Besen gitu kan. Puas saat itu. Tetapi nanti tali silaturahmi terhadap tetangga putus, bahkan ada yang saudaraan jadinya nggak ngomong cuma gara-gara pemilu. Itu sangat disayangkan sekali. Sehingga kita mengharapkan orang bisa menempatkan diri dalam, oke ini pemilu-pemilu, kita memilih untuk negara. Ini adalah urusan keluarga, ini adalah urusan yang lain. Nah untuk yang tadi menanggapi soal pilkada rasa pilpres seperti itu ya. Oh ini panas. Ketika dulu kita pilpres, lalu sebelumnya lagi ada pilek, itu kan ada kalimat yang sama. Ini pilek terburuk sepanjang masa. Habis itu pilpres. Ini pemilu terburuk sepanjang masa. Ini ada lagi. Ini kok rasanya kayak pilpres. Kayaknya susah banget. Jadi menurut saya di kedepannya kita harus mengantisipasi dengan melihat trend lebih dulu. Oke. Di 2018 kira-kira yang akan trend seperti apa? Masyarakat, populasi yang ada di situ jumlahnya berapa, umur-umurnya berapa, kecenderungannya seperti apa. Karena tahun depan ya nggak di Jakarta lagi ya, wilayah lain. Ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Trend-trend mereka berbeda. Oke. Jadi kalau misalnya sudah lebih tahu duluan warga akan ada seperti ini, seperti ini, jadi antisipasi duluan. Saya sih berharap apa yang terjadi di DKI Jakarta menjadi pelajaran seluruh warga Indonesia. Dan tidak diulangi di sana. Jangan. Kalau yang disebutkan oleh Mbak Latifa ini sendiri kan kembali ke warganya. Ini kira-kira warga bisa apa supaya bisa meredam ketegangan. Tapi kalau dari Mas Alek sendiri mengamati sebenarnya untuk menjaga supaya tidak sepanas ini, ini KPU, Bawas, itu bisa berbuat apa sih Mas? Ya, pertama saya mau menguatkan juga, saya setuju bahwa perlu ada edukasi publik. Tetap kuncinya adalah masyarakat harus di edukasi bahwa internet itu sesuatu yang amazing gitu ya, bisa melakukan apapun. Tetapi sekali kirim sesuatu jejak digitalnya nggak akan hilang. Betul. Nanti silaturahim jadi rusak dan seterusnya. Jadi, pertama edukasi publik. Siapa yang melakukan edukasi? Tentu pertama pemerintahan negara melakukan edukasi. Lalu kedua juga tentu para kelompok masyarakat yang sudah lebih tahu, lebih terdidik untuk juga bisa melakukan edukasi. Nah, kedua kalau sudah edukasi publik, kedua tentu ada institusi-institusi yang sifatnya pengawasan. Tidak bisa tentu 100% bebas, karena ada Kementerian Kominfo ya. Ini silahkan dong kalau misalnya mau sambilan. Ada KPI, lalu ada macam-macam. Jadi, harus ada juga institusi-institusi yang sifatnya mengawasi dan juga tentu melakukan edukasi. Apakah Mbak Waslu dan KPU secara umum saja cukup atau perlu didirikan lembaga baru untuk mengawasi berjalan itu? KPU? Enggak. KPU maksud saya secara umum? Konteksnya apa nih? Konteksnya untuk menjaga supaya jangan sampai sesengit ini lagi lah. Dalam hal HOEX tadi? Sosial Media? Semuanya pertarungan dalam pilkada? Oh, pilkada. Jadi tergantung. Kalau tadi saya tangkapnya bicaranya tentang internet ya. Internet, tentang HOEX, dan tentang sosial media. Itu kan ada keminfo. Lalu di dalam pemilu itu sendiri, tentu wasitnya itu adalah KPU atau KPUD. Dia adalah wasit. Nah, kita harus empower terus KPU dan KPUD untuk tetap mereka bisa independen, mereka bisa profesional. Juga sistem yang mereka miliki juga semakin advance, semakin bagus, semakin rapi kerjanya. SDM-SDMnya juga semakin baik. Saya pikir, itu juga saya rasa KPU sekarang juga improving terus ya. Tetapi kita harus terus kuatkan. Karena aset kita ini sebenarnya demokrasi ini. Sadar atau tidak ya. Kita hidup di demokrasi ini sudah 18 tahun lho. 18 tahun ya? Udah umur berapa sekarang? Saya 25. Jadi ketika anda berumur 7 tahun, kita sudah punya demokrasi. Sekarang anda bagi generasi milenial. Latifah juga saya rasa. Saya yang masa lalu. Masih 17. Jadi saya pikir, ya kita punya aset ini dan tentu untuk menjaga aset ini tetap kita punya demokrasi ini. Kita punya ruang untuk selalu bisa. Tidak harus sama semua. Harus punya ruang untuk masing-masing bisa berbeda pendapat. Tetapi kan tetap harus ada aturan, ada etikanya. Makanya ada institusi seperti KPU. Lalu kalau di Hoax-Hoax tadi mungkin saya nggak tahu. Kominfo atau apa yang menjadi semacam wasit lah. Jadi semuanya saling bersinergi untuk pemilu yang baik di Indonesia ya? Ya. Oke. Saya memberi kesempatan Mas untuk minum dulu nih. Karena baru nyampe tadi belum minum. Selanjutnya saya ingin tanya ke Mbak Latifah. Mbak, kalau misalnya ini kan sudah hari H pemungutan suara. Tentu kita sudah, ya sudah lah yang kemarin kita tinggalkan ya. Hari ini kita mengingat yang senang-senang aja gitu. Nah, selama mengiringi pilkada DKI Jakarta dari tahun lalu sampai sekarang. Hal mengesankan apa yang menyenangkan selama ini? Kalau yang menyenangkan tentu ketika menemukan warga yang tiba-tiba datang. Entah dari mana datang ke Gator dan berasaya mau mendukung Pak Ahok dan Pak Jarut. Wah, luar biasa. Itu datang langsung ke mana? Iya, tentu datang langsung ke kantor kami di kantor Tatlinas. Lalu ada juga yang datang ke Rumah Lembang, kantor-kantor tim SES gitu kan. Itu menyenangkan begitu ya. Betul-betul menyenangkan. Namun salah satu yang paling berkesan adalah ketika saya baru selesai MC untuk Pak Ahok di Rumah Lembang. Jadi memang beberapa kali saya bersama tim SES, kita membantu Pak Ahok. Nah, saya bertugas untuk MC. Pak Ahok itu sehari di putaran satu, ada dua ribu orang yang mau foto sama beliau. Dari Senin sampai Jumat dihitung aja gitu kan. Antusiasme warga. Nah, kami membantu sehingga waktu hari itu saya berdiri, saya berdiri selama 4 sampai 5 jam. Sudah selesai, saya pergilah ke kantor tim SES dan saya mau makan dong. Tapi waktu itu kantor lagi sepi karena kita ada beberapa kantor. Nah, di satu itu kantor yang sepi itu, saya makan berdua sama teman saya. Bener-bener nggak ada orang. Kita taunya nggak ada yang kesini nih, nggak ada nih mbak, lagi sepi gitu ya. Lagi enak makan begini, santai kan. Datanglah Pak Ahok, masuk. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang. Beneran saya lagi gini. Eh, Bapak gitu kan. Nanya-nya apa yang dia bilang. Loh, kamu baru makan. Iya Pak, Bapak mau duduk di sini gitu kan. Nggak, kamu duduk aja. Itu meja yang besar ya. Besar. Saya duduk di sini, ini teman saya yang lanyok kosong. Kamu sudah kerja keras hari ini. Kamu makan dulu. Lalu kita berdiskusi tentang kampanye dan hal-hal lain yang perlu kita perhatikan. Di situ menunjukkan sekali sisi humanisnya Pak Ahok ya. Yang peduli kepada orang-orang yang turut serta dalam pemenangan Pak Ahok dan Pak Jarod. Yang mana niatnya itu memang untuk pembangunan Jakarta. Untuk membuat Jakarta yang lebih baik gitu kan. Saya yakin ada cerita yang menarik juga nih dari Mas Alex. Selama mengiringi pilkada DKI Jakarta 2017 ini. Ada yang menarik apa? Yang berkesan sampai sekarang masih terkenang? Jadi yang berkesan sekali itu, Sekali waktu saya mendampingi Bang Sandi. Ke satu kampung yang sangat marginal. Di gawasan mana kalau boleh tahu? Di Tebet. Jadi kampung itu ada di bantaran sungai. Rumahnya sangat-sangat berapa ya? Mepet-mepet dan sempit. Kondisinya terus terang apa yang pernah disampaikan juga oleh Bang Sandi di debat terakhir. Extreme poverty. Kemiskinan yang memilukan. Dan saya bersyukur saya mendampingi Bang Sandi di situ. Itu karena saya bisa melihat dengan mata kepala sendiri kenyataan masalah sosial di Jakarta ini. Karena kadang-kadang kita terutama mungkin kelas menengah di Jakarta hidup di dalam sebuah etalase yang kita sehari-hari melihat hal-hal yang baik-baik saja mungkin. Tapi ketika kita masuk ke Gang ke dalam kondisi masyarakat yang demikian susah, kita sadar bahwa ada saudara-saudara kita yang masih hidup di dalam kondisi yang tidak baik. Sehingga kita harus punya energi, harus punya niat, harus punya semangat untuk memperbaiki hidup mereka. Baik. Jadi itu hikmah yang sedap. Itu yang membekah sampai sekarang ya mas ya. Kita akan pantau lagi nih perolehan suara dari Quick Count yang dilakukan oleh tiga lembaga survei. Sudah sekitar 20-an persen suara yang masuk dari Saiful Mujani masih unggul Arisandi dengan 57,72 persen. Kemudian selanjutnya kita lihat juga dari Carta politika, sudah 20,25 persen. Ani Sandi unggul 55,34 persen. Dan dari Populi Center, Ani Sandi juga unggul 56,01 persen. Long way to go. Masih banyak suara yang masih belum dihitung ya. Dan tentunya kita akan memantau lagi, kita akan melihat lagi kondisi di lapangan seperti apa. Tentunya setelah yang satu ini kami akan kembali. Ini adalah yang X-Mu. Kita akan memahasai hari ini. Kita akan memulai hari ini sebagai pertanyaan. Pertanyaan untuk membuat keputusan. Untuk mempunyai kemungkinan. Semakin kemungkinan. And daring to be different Staying cool under pressure While going the extra distance Ready for the next level Federal Mobile Lubricants Redefining Different Performance Kita kembali lagi dan tadi kita sudah bacakan hasil quick count Wow sudah berubah lagi nih angkanya Dari ya ini KPUD masih 0% karena menunggu rekapitulasi tentunya Nah dari carta politika sudah 23% suara masuk Unggul Anisan di 54% Dari populi 24,8% suara masuk Unggul Anisan di 58% Dan SMRC juga demikian 58,04% Tapi kita masih tunggu Namanya politik kita gak bisa nebak ya mas ya mbak ya Tiba-tiba gimana gitu seperti di Amerika Serikat Ketika surveinya seperti apa ternyata yang menang malah Donald Trump Nah kira-kira akan ada hal-hal mengejutkan gak kira-kira di RKI Jakarta ini harapannya seperti apa? Akan ada yang mengejutkan atau yaudahlah sesuai dengan prediksi aja gimana? Kalau ngomongin mengejutkan itu mengejutkan buat siapa dulu Tentu kalau di pihak kita kalau yang paslam yang kakak Alex usung menang itu mengejutkan buat kita Dan vice versa saya rasa begitu Jadi itu tidak bisa jadi general dalam poin saat ini Mas Alex gimana? Exit poll menunjukkan begitu Survei menunjukkan begitu Quick count sementara sementara seperti itu Tapi kira-kira kalau misalnya tiba-tiba nge-twist gimana kira-kira? Sekali lagi ya dengan pembukaan tidak mau jumawa Tapi kan kita juga sangat mengandalkan beberapa data-data internal Hasil-hasil exit poll Juga ada quick count internal Sejauh ini sangat positif buat kami Jadi saya pikir kecil sekali kemungkinannya ada penyimpangan terlalu jauh daripada yang sekarang kita lihat Kalau misalnya kita bicara masalah pilkada hari ini sendiri Kira-kira akan menurun gak sih? Kalau dari DPT kan sebenarnya bertambah ya Tapi kalau misalnya dari orang-orang yang datang ke TPS sendiri Apakah akan berkurang atau bagaimana? Kalau dari masing-masing pengamatan bagaimana masalah? Dari exit poll nambah atau berkurang dari jumlah? Belum, saya sendiri belum pegang data-data Maksud Anda kan berapa jumlah populasi Jakarta yang punya hak pilih memilih? Itu bukan pertanyaannya Berapa persen gitu kan? Kemarin itu kalau gak salah putaran pertama mencapai 70-an persen ya? 72 ya? 72 persen ya harapannya lebih tinggi lah ya Karena sorry nih saya ini sangat mendukung sekali demokrasi Jadi semakin tinggi partisipasi publik semakin bagus Jadi harapannya ya tinggi partisipasinya Kalau dari Mbak Latifah ada kisaran angka yang dipegang? Kira-kira berapa persen? Menurut saya lebih tinggi ya Tapi saya tidak bisa menyebutkan angka Karena yang kejadian di putaran 1 Banyak pemilih yang tidak masuk di DPT Ada juga pemilih yang sudah datang ke TPS tidak boleh nyoblos Ini jumlahnya besar Sehingga angka 72 persen itu adalah angka yang akhirnya mencoblos Belum termasuk angka yang sudah datang ke sana dan gak bisa nyoblos Nah ini kan sudah kami antisipasi Seperti tadi yang saya utarakan beberapa waktu lalu Kami dari Timsas mendaftarkan 10 ribu lebih nama ke KPU Pasca DPS Dan yang keluar di DPT itu hanya beberapa ribu Jadi masih kurang 6 ribu nama Nah ini kan sangat disayangkan sekali gitu kan Tentu mereka sangat ingin untuk mencoblos Waktu di putaran 1 banyak yang tidak tahu Ketika peraturan-peraturan dari KPU Sehingga ketika disuruh kembali untuk membawa kaka Atau kata-kata jadi fotokopi Mereka sudah males Nah untuk di putaran kedua ini Bahkan dari KPU saja sudah mengeluarkan himbawan pengumuman Kalau misalnya sudah terdaftar di DPT silahkan datang Kalau tidak punya C6 Lakukan ini Tidak terdaftar di DPT lakukan ini Jam-jamnya jam berapa bisa Sehingga ini adalah sesuatu yang bagus Langkah yang baik dilakukan oleh KPU Dalam memperlancar pengumutan suara hari ini Sehingga saya sih berharap masyarakat yang datang lebih banyak Lebih banyak Lebih banyak Karena tadi yang saya dengar dari pagi juga sudah penuh TPS Betul Kalau dari pihak tim saya sendiri sebenarnya ada juga kan Upaya untuk mengoptimalisasi masuknya suara-suara ini Kalau dari mas Alas ada upaya-upaya apa saja yang dilakukan dari tim SES? Untuk? Untuk mengoptimalkan Ayo orang-orang datang untuk menggunakan hak suaranya begitu? Iya Dari kami tentu Kami selalu Mengingatkan simpul-simpul Mengingatkan Kelompok-kelompok dan relawan-relawan pendukung Untuk Mengajak masyarakat untuk datang ke TPS dan memilih Saya betul-betul semua pas lo melakukan itu dan KPU juga melakukan itu Banyak lembaga-lembaga Yang non-pemerintah juga melakukan itu Dan mungkin akan meningkat suara Apalagi Nah ini menariknya demokrasi ini adalah Ketika terjadi suatu diskursus yang demikian hangat gitu ya Orang jadi terbawa Dan dia akhirnya datang ke Kulik suara Kita ikat fenomena Kalau di luar itu fenomena Obama dulu Sebelum yang sekarang Dimana Karena adanya satu Apa namanya Satu Diskursus yang demikian hangat gitu ya Sehingga semua orang yang tadinya Apolitis Apatis ya Apatis Enggak Ngapain sih Mendingan saya liburan Akhirnya jadi kebawa kan Secara emosional Saya harus datang Saya harus datang Saya harus milih gitu kan Ditambah lagi ada kampanye Untuk mengajak selalu Demikian juga Jadi Jadi ini ada plus minusnya ya Ketika menghangat tadi kan panasnya dibilang ya Tapi karena panasnya ini juga Ya Apa ya Publik jadi partisipasi Betul Itu satu Dan kedua Sejauh tidak ada pelanggaran hukum Sejauh tidak ada extra low activity ya Apalagi kriminalitas Apalagi konflik horizontal Hanya di dalam tataran diskusi Maka sebenarnya diskusi yang hangat itu justru akan menjadi steam release Daripada apa Kondisi panas yang memang ada real di masyarakat Dia merilis Demokrasi itu merilis Sehingga Partisipasi itu adalah jawabannya gitu Baik Nah itu kan kalau dari sisi Mas Alexander Tapi kalau misalnya dari Mbak Latika tadi sempat cerita Ada Sampai menyedihkan call center ya Untuk warga Jakarta Tapi sebelum saya mau membahas tentang call centernya Ini sudah ada rekan saya Dera Yang akan melaporkan situasi Katanya ada pesta rakyat Di DPP Partai Gerinda di Ragunan Benar Mas? Iya Lagi ada Ini Ada acara sih Lagi ada acara ya Jadi pas lo datang bersama Oke Kita saksikan bersama Ini dia laporan dari DPP Partai Gerinda Dan Jika nantinya Anis Adia akan memenangkan pilka Dan DKI Jakarta 2017 Sebagai pemimpin yang baik Begitu Akan tetap mengunjungi Atau bertemu dengan pas lo nomor urut 2 Yaitu Basuki Cepurnama Dan Jarod Cepul Hidayat Tid canrai Bicu Cek 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 Belum mulai kan? Cek 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 solu Itu dia tadi suasana di DPP Partai Gerindra. Udah ada yang menari-nari di belakang. Kayaknya sudah mulai terasa karena memang dari quick count juga sudah sekitar 30-an persen suara yang masuk. Dan sudah banyak yang mulai bergembira ini. Gimana komentar sedikit Mas Alex? Ya saya rasa wajar ya. Sangat manusiawi. Di sebuah tensi yang demikian tinggi selama 7-8 bulan. Terutama para kader, pendukung, simpatisan, relawan itu semua kan. Jadi ketika ada edukasi yang positif tentu secara manusiawi dia mengekspresikan. Bergembira. Kita kembali lagi ke masalah yang tadi. Kita bercerita tentang bagaimana sih caranya untuk mengoptimalkan, menciptakan suasana pilkada. Memang semua orang bisa peduli dan berpartisipasi dalam pilkada ini. Dari tim SES Ahok ada call center. Seberapa efektif sih Mbak? Sangat efektif sekali ya. Jadi kita mendapatkan info langsung keluhan-keluhan warga. Dari pasca sebelum hari H sampai saat ini. Nah call center-nya itu kalau saya boleh sebutkan lagi di angka 021-2980-8200. Masih dibuka terus ya? 021-2980-8200. Hari ini dibuka 24 jam. Oke sampai kapan? Pandir sekarang sampai hari ini. 19 April 2017. Setelah itu kan kita terus bisa berkoordinasi dari simpul partai dan simpul relawan. Apa yang sudah kita lakukan untuk membuat warga datang ke TPS adalah yang pertama pada esensinya adalah menjamin warga ini merasa aman. Dari wilayahnya datang ke TPS lalu pulang lagi itu tidak ada masalah. Itulah yang kita lakukan kalau mereka merasa terintimidasi bisa telepon ke sini kita bisa datangkan bantuan. Misalnya mereka di TPS dibilang nggak bisa nyoblos padahal semestinya mereka bisa sesuai PKPU maka kita berikan bantuan. Lalu seperti ada yang baku hantam lalu kita turunkan bantuan karena itu juga terjadi. Seperti itu sangat disayangkan sekali dan saya harap itu hanya terjadi di satu TPS saja tidak di puluhan belasan ribu TPS lainnya. Nah maka kami sangat mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Panglima TNI, Kapolri yang bertemu juga dengan Menteri Wiranto beberapa hari lalu dan menyatakan bahwa TNI dan Polri akan berjaga di setiap TPS gitu kan. Ada satu polisi dan satu tentara di setiap TPS dan waktu saya melihat di TPS sendiri saya rasanya sangat senang gitu loh kan. Sehingga waktu warga kita melaporkan tengah malam kalau ada yang mencurigakan yang datang gitu kan. Ini bukan warga kampung sini ini gimana seperti itu kan saya bilang jangan khawatir di TPS itu ada polisi dan tentara dan mereka sudah berkomitmen untuk mengamankan pilkada ini supaya tetap tamai. Jadi itu bagus sekali. Kita pantau lagi nih situasi di sana. Wah sudah mulai nyanyi-nyanyi itu tampaknya di sana. Sambil kita baca lagi update terakhir dari hasil quick count. Kita mulai dengan SMRC sudah 31 persen suaranya masuk, unggul Anisandi 58 persen suara. Dan selanjutnya kita pantau dari carta politika ada 33 persen suara yang sudah masuk, unggul Anisandi 55,44 persen suara. Dan ini paling banyak dari populus yang ter 37 persen suara yang telah masuk. Saya belum sempat lihat angkanya itu tadi tapi sudah terlanjur berganti. Nah ini di layar kita bisa saksikan euforia mengharap kemenangan atau sudah menyongsong kemenangan ini kira-kira yang berlangsung di DPP Partai Gerindra di Ragunan Jakarta Selatan ini. Iya itu tadi yang saya sampaikan. Sangat manusiawi gitu ya ketika ada indikasi kemenangan lalu para sebatisan, para relawan yang selama ini demikian berharap untuk ini. Dan mereka sekarang mengekspresikan kebahagiaan mereka itu pikir sangat manusiawi. Oke. Ini siapa saja yang hadir ini? Bisa disebutkan sedikit Mas Alex? Saya sendiri kurang jelas ya. Iya ini agak ketutupan sedikit gambarnya ya. Tapi kita bisa lihat disitu sudah cukup ramai juga warga. Dan nyanyi-nyanyi berbahagia disana. Tapi tidak mau tutup kemungkinan juga bahwa nanti barangkali yang berbahagia justru dari timpos ke pemenangan. Amin. Oke. Komentar sedikit dong Mbak tentang hasil quick count terakhir ini. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau sekarang sih sudah diangka rata-rata 35 persen ya. Tadi 35 koma. Ini 37 koma. Ini bahkan 31 koma. Betul. Masih jauh. Masih jauh. 50 persen aja belum. Oke. Dan wilayah-wilayah yang diambil samplingnya itu kan juga beragam. Benar. Jadi mungkin ini belum ke wilayahnya Pak Ahok dan Pak Jarod. Mungkin saja seperti itu. Dari selatan berangkali kemudian baru ke utara ya. Kita belum tahu. Walaupun tadi saya mendapatkan info dari teman saya. Kalau ada satu TPS yang pemilihnya itu full. Pemilih nomor 2 semua. Wow. Dimana itu? Kalau sebentar ya. Kalau saya boleh bukakan datanya. Kalau dari Mas Alas ada gak kira-kira informasi seperti itu? Ada satu TPS yang di atas 70 persen? Saya belum pegang informasi detail. Jadi ini TPS nomor 30 fluid. Kelurahan fluid kecamatan penjaringan di Jakarta Utara. Kita mendapatkan 366 suara. Dan pasangan nomor 3 mendapatkan 0 suara. Seperti itu. 100 persen itu ya? 100 persen di TPS tersebut. Nah hal-hal semacam ini kalau dia bilang apa yang membuat senang ketika pemilu. Yang kayak beng latihan begini. Alhamdulillah. Kalau bisa semuanya habis ini sisanya. Berarti kalau 37 kurang 60 sekian persen. Semuanya kayak gitu aja. Semuanya pasti berharap seperti itu. Tetapi kita menghormati hasil dari KPU. Dan itu harus juga tumbuh. Oke. Kalau misalnya diingat-ingat kemarin ketika debat pamungkas. Keempat pasangan calon sudah diminta oleh moderator Ira Kusno untuk saling meminta maaf. Kemudian di akhir acara juga sudah saling berperlukan. Semuanya berharap di Jakarta. Siapapun yang terpilih nanti juga akan membawa Jakarta lebih damai dan lebih baik lagi. Kalau untuk rekonsiliasi serupai dilakukan oleh para tim SAS. Ini kira-kira akan melakukan apa kira-kira? Boleh dari Mas Alex dulu? Saya misalnya sama Ibu Latifah ya. Bisa jadi? Saya ini satu batch nih lemahanas. Jadi kami ini, saya rasa sih. Politik itu kan sesuatu yang, ya apalagi demokrasi itu sesuatu yang dinamis gitu ya. Dan salah satu skill yang baik yang sudah mulai bisa diterima oleh publik adalah bahwa setelah ini selesai, maka the life goes on gitu ya. Di dalam demokrasi itu ada saatnya kita menang, ada saatnya kita kalah gitu kan. Ya kita harus bisa terima dan kita jalan terus gitu. Nggak berarti berakhir. Masih ada lagi kesempatan lain dan bagaimana gitu. Jadi saya rasa komunikasi itu akan selalu ada, selalu baik. Ketika sebelumnya sempat ada kondisi komunikasi yang tegang, tidak kondusif. Mudah-mudahan setelah ini selesai, para individu-individu kelompok dan partai yang ada itu juga mereka saling bisa berkomunikasi kembali dengan baik gitu. Jadi tidak ada beban yang terlalu dalam gitu. Sebelum kita beralih kembali, kita lihat dulu di layar adalah suasana kediaman pribadi Prabowo Subianto. Ini juga sudah cukup ramai. Bahkan dibangun tenda-tenda juga ternyata di sana. Ini kira-kira akan ada acara apa nih mas? Saya pribadi belum updated ya. Saya dari tadi agak susah sinyalnya. Everything changes very fastly gitu ya. Semua berubah dengan sangat cepat gitu. Mungkin ini adalah salah satu press conference mungkin atau hanya suatu pertemuan terbatas yang tidak dihadiri media. Kelihatannya Anda juga tidak di dalam ya. Tapi tentunya semua juga membuka pintu ya. Siapapun yang pendukung atau pewarga yang ingin hadir silahkan saja. Mungkin juga ini adalah simpatisan dan relawan yang... Kayaknya ada yang mau datang ya. Iya sudah pengamanan sudah di sini. Media standby depan pintu pagar. Kalau media selalu standby di mana-mana ya. Kita lanjut lagi obrolan yang tadi. Beralih ke Mbak Latifa sendiri. Bagaimana kira-kira rencana setelah pilkada ini selesai nanti tim sesennya akan bergerak seperti apa lagi untuk mengembalikan kedamaian Jakarta? Pertama-tama tim ses dan relawan bekerja itu adalah untuk kebaikan Jakarta dan lebih besarnya kebaikan Indonesia. Tentu kita semua berideologi Pancasila. Sehingga pada dasarnya kita tahu apa yang kita lakukan itu harus membawa perdamaian dan lebih baik buat negara kita. Bermusuhan tidak boleh terus gitu kan. Seperti yang dikatakan tadi menang kalah itu biasa. Di setiap pemilu pasti ada yang menang. Dan pasti ada yang kalah gitu kan. Yang menang satu yang kalah banyak. Nah dan ini kami sudah menangkapinya seperti Pak Ahok dan Pak Jarut bilang. Sekiranya kami kalah pun. Program-program yang sudah dibuat oleh Pak Ahok dan Pak Jarut tidak akan hilang begitu saja. Nah kami tentu menghimbau kepada warga setelah ini bukalah hati dan bukalah pikiran bahwa pemilu itu sudah selesai. Isu-isu di masa kemarin ini dari Oktober sampai 19 April itu sudah cukup. Begitu kan sekarang kembali ke kebinekaan kita gitu kan bahwa negara ini tetap harus bersatu supaya rukun tangga itu tetap damai, rukun warga juga tetap berjalan seperti itu. Simpul-simpul masyarakat tetap berjalan dengan baik. Kalau tadi saya mau menambahkan dari ada yang ditanyakan soal apakah perlu ada lembaga baru untuk mengawasi supaya pilkada itu tetap damai. Saya rasa tidak ya, karena semua lembaga yang ada saat ini bekerja dengan maksimal. Kerja keras semuanya gak tidur-tidur gitu kan. Gak libur-libur ya. Ini Mbak Latifah kayaknya merasakan nih, belum libur dari Oktober. Jadi kami sudah mencapai titik ini dan kami mengapresiasi semua kerja keras yang sudah dilakukan baik kader partai maupun relawan-relawan yang sangat mendedifikasikan dirinya di Pemilu DKI Jakarta ini. Dan saya rasa sangat manusiawi sekali kalau misalnya warga itu ingin berdamai saja. Karena berada dalam konflik itu gak nyaman. Nyamannya, oke. Tetapi kalau misalnya tadi yang saya sebutkan, sekarang kita 2017 pilkada, 2018 ada pilkada lagi, kemudian 2019 pilpres. Kira-kira bagaimana ini caranya dari terutama kader-kader partai, kemudian dari tim ses-tim ses yang selama ini sudah berkali-kali menjadi tim ses dari pilkada, pilet, kemudian pilpres juga. Untuk mengantisipasi supaya jangan seperti ini lagi. Mas Alex? Jangan seperti ini lagi dalam konteks, kenapa sih sampai warga itu bisa gampang tersulut, kemudian begitu banyak hoax yang beredar, kemudian fitnah menyebar sana-sini, dan sebagai macam rupa yang kesannya negatif. Ya, sebenarnya saya lihat ini about everybody ya. Saya setuju ya, kita kan sudah jelas ideologi kita Pancasila. Jadi ada persatuan yang kita harus jaga gitu. Saya pikir masyarakat kita sudah punya kedewasaan itu. Dan semoga makin dewasa lagi. Bahwa lalu ada ekspresi, ekspresi terhadap suatu opini politik, itu hak loh. Jadi jangan sampai terus, oh tidak boleh ada ekspresi politik, jangan. Warga negara punya hak untuk mengekspresikan opini politik dia. Tentu ada batasan-batasan ya, batasan-batasan itu yang ada di dalam undang-undang, di dalam hukum, itu semua ada. Tapi selagi di dalam boridor, warga negara harus punya hak untuk mengekspresikan opini-nya. Dan untuk itu, yang perlu dilakukan adalah memanage proses gimana warga negara mengekspresikan opini-nya. Siapa yang memanage? Yang memanage disini adalah institusi-institusi yang ada sekarang. Ada KPUD yang berlaku sebagai wasit yang adil, ada KPUD, lalu disitu ada lembaga-lembaga lain. Saya juga setuju, nggak perlu lagi tambah-tambah lembaga. Malah boong-boong biaya nanti jadinya. Terlalu ini, tapi sekali lagi, warga negara punya hak untuk mengekspresikan opini-nya dia. Supaya tidak tegang, supaya tidak panas seperti yang ditakutkan, ya tentu harus ada eksekasi publik tadi sama penegakan hukum melalui institusi. Tadi pagi saya sudah berbincang dengan salah seorang pengamat media sosial, Endano Sution. Beliau menyebutkan bahwa sebenarnya yang dibutuhkan karena demokrasi ini kan kuncinya di tangan rakyat ya, betul begitu. Nah, kemudian intinya adalah ke depan seharusnya pendidikan politik yang harus lebih disosialisasikan lagi. Kalau Mbak Letiva melihat sebenarnya pendidikan politik seperti apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat Indonesia? Pendidikan politik yang harus pertama-tama ditekankan kepada masyarakat adalah betapa pentingnya suara mereka. Itu satu. Sehingga itu akan menjamin tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilih. Yang kedua, culture budaya kita. Seperti itu kan. Karena culture budaya juga kurang lebih berkaitan arat dengan kondisi konstelasi politik di tempat tersebut. Seperti itu. Nah, hal-hal ini dan banyak-banyak hal lainnya ya yang sangat berpengaruh bagaimana untuk menekan tingkat konflik atau panasnya pemilu di wilayah-wilayah lain. 2018, 2019, bahkan setelah-setelahnya. Nanti pas capilpres juga akan ada pilkada lain di tempat-tempat lain. Pilkada serentak malah begitu kan. Jadi, menurut saya siapapun nih yang nonton nih, siapapun yang mau jadi kepala daerah, perlu untuk menanam rasa kepercayaan masyarakat kepada dirinya. Karena hoax, ini yang hasil anak bayi dari kemajuan digital kita, salah satunya adalah hoax. Karena hoax itu yang sangat mempengaruhi. Sekarang ada, 2018 saya yakin masih ada. Karena hoax itu sudah ada dari 2014. Malah mungkin akan lebih modern di 2018. Sehingga kami berharap masyarakat ketika diberikan pendidikan politik juga, mereka open. Karena ada saja masyarakat yang, ah sudah dia nggak ngerti politik, nggak ngerti, nggak mau belajar lagi. Jangan begitu, karena kita harus peduli pada negara. Tentunya itu semua yang kita harapkan untuk pilkada dan pilpres selanjutnya ya, Mas. Nah, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut untuk segmen terakhir. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Aradokop. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!